Intro Susana selalu membawa baju berlumur darah itu setiap kali hadir di persidangan. Bekas darah anak laki-laki satu-satunya bernama Rio Pambudi yang dibunuh di depan matanya. Puncak dari teror berkepanjangan kejahanaman tetangganya sendiri. RIO PAMBUDI Seorang calon pengantin dibunuh di hari saat ia akan menggelar foto peranikah. Sejak kematian Rio Pambudi dalam kurun waktu 8 bulan hingga Maret 2021 kami mencatat ada 8 lagi kasus pembunuhan yang melibatkan tetangga di Sumatera Selatan. Susana 50 tahun bersama anaknya Melisa Wulandari dan Rio Pambudi tinggal di sebuah komplek perumahan yang tenang di pinggiran kota Palembang. Dua tahun pertama kehidupan mereka sangat bahagia sampai akhirnya pindahlah Antoni bersama keluarganya ke sana. Antoni dan istri bersama anak bungsunya yang bernama Rizky Ananda tinggal berselang satu rumah di sebelah kanan rumah Susana. Oka Chandra Dinata mengontrak di sebelah rumah Susana. Rumah keluarga Susana dikelilingi keluarga ini. Permusuhan sudah muncul di hari pertama keluarga Antoni pindah ke sana. Pindah sana, kemudian dia pindah kan, pindah sana. Semua pindah tuh lah ada cek cok. Kara-kara mobil, disuruh pindah ke mobil, dia nak marah-marah. Akhirnya tuh di depan? Hmm, jadi kami nak lewat, disuruh maju, ngoceh-ngoceh udah tuh, ngatuh-ngatuh lah. Tapi kami kan diem baik. Iya, gara-gara. Awal dia tuh pindah di situ, kak? Awal pindah di rumah itu kan, banyak yang ke rumah dia, bahkan keluarganya tuh kan ngingok gitu, kan? Itu, parkirnya tuh, yuk di depan rumah kami nih ya, halaman kali ini. Nah, ditegur lah sama adik. Iya, kalau mana pak katanya, pindah ke mobil, kami nak lewat katanya. Nah, moceh-moceh, bapak Antoni tuh. Iya, pertama salah lagi. Kelua, kara-kara ini, apa tuh? Monyet, ke-3 jam, ini aku depan kates, dikatoi, iya, aku diem baik. Oke, banyak, banyak. Dia tuh bukaan sama kami malah ya? Iya, tetangga yang sebelah rumah dia tuh sampai ngejual rumahnya. Boleh gak tahan. Yang kosong ini? Bukan, yang masih tahan. Belajar di J2, J2, Bambang. Sejak saat itu, keluarga Antoni selalu meneror keluarga Susana. Dilempari batu, dicacimaki, itulah yang dilakukan para tetangga ini pada keluarga Susana. Ini adalah salah satu adegan pengancaman yang sempat direkam Melisa. Melisa dan ibunya Susana berlindung di balik pagar saat Rizky, anak bungsu Antoni bersama istri Antoni, mengancam membunuh dan melempar mereka dengan batu. Tampak tetangga lain berusaha menenangkan keduanya. Belakangan, Rizky ini pula lah yang terlibat pembunuhan bersama kakaknya yang bernama Oka Chandra. Tengkar kan meroyok kayak gitu. Meroyok ya, semuanya ikut. Semuanya ikut. Tapi orang tuanya tuh gak, ya namanya. Bukan mencegah. Malah ini. Bengbiarkan. Nyuruh. Awal mulainya tuh kan dia pamit. Mau pergi kan. Lihat lokasi. Iya. Mau lihat lokasi foto itu kan. Iya. Salim sama aku. Betul lah dia tuh ngeluarko motor. Biasanya dia tuh mandas motor tuh di dalam pagar. Nah, hari itu ngapul anak di luar pagar. Lalu, tibalah hari naas itu. 19 Juli 2020. Pagi itu harusnya Rio Pambudi bersama tunangannya akan menjalani sesi foto prawedding. Namun, foto-foto itu tak pernah ada. Di hari itu pula lah Rio Pambudi mengebuskan nafas terakhirnya. Paru-paru dan jantungnya terkena hujaman pisau dari Oka. Inilah adegan mengerikan sadrio pambudi dibunuh. Di komplek perumahan inilah Ryo Pambudi dibunuh oleh dua bersaudara pada hari Minggu pagi. Saat itu Ryo memanaskan sepeda motornya di sini, kemudian terjadi percekcokan. Setelah cekcok, seperti gambar footage yang sudah tersebar viral sebelumnya, di sekitar inilah Ryo kemudian ditusuk oleh para pelaku. Ryo Pambudi, 25 tahun, sempat berlari ke arah semak-semak rawa, kemudian kembali lagi, dan disinilah ibu Susana memegang kepala anak laki-lakinya yang sudah berlumuran darah yang beberapa saat kemudian mengembuskan nafas terakhir. Pagar inilah yang menurut ibu Susana sengaja dibangun untuk melindungi diri mereka dari teror tetangga jahat ini. Membangun pagar dengan tinggi agar mereka dilindungi. Ada pula rekaman video yang menampilkan bagaimana sekeluarga tersebut itu menteror keluarga ibu Susana. Saat itu ada ibu Susana dan anak perempuannya, Melisa. Dari dalam rumah ini, mereka berlindung, dicacimaki, lantas diteror dengan lemparan batu. Kau lupa aku, kau bukan laki-laki. Komplek ini bukan komplek yang sepi karena sudah cukup terisi penuh. Sebelah sini adalah rumah kontrak dari pelaku bernama Oka. Pelaku bernama Oka tinggal di sini sebelum tragedi itu terjadi dan beberapa kali sempat ribut dengan keluarga ibu Susana, ibu dari Rio Pambudi. Tidak jauh dari rumah ibu Susana hanya berselang satu rumah yang di sana itu adalah rumah keluarga Antoni. Di situ adalah rumah dari Antoni itu merupakan ayah dari pelaku Oka. Rumah Rio Pambudi, keluarga Rio Pambudi, ibu Susana dan Melisa itu diapit oleh keluarga-keluarga yang kita sebut dengan tetangga jahat tadi. Tidak menyangka akhirnya berujung tragedi Rio Pambudi yang hari itu rencananya akan menggelar sesi pre-wedding itu tewas, dibunuh oleh tetangga jahat ini. Setelah tragedi itu, seluruh keluarga Antoni melarikan diri sampai akhirnya berhasil dibekuk polisi. Hanya dua orang yang dinyatakan polisi terlibat pembunuhan itu. Sementara Antoni dan istrinya yang saat kejadian sempat mengancam dan menganiaya Susana dan Melisa tak dijerat apa-apa. Terima kasih. Tidak di motor, kakak saya lewat, dia langsung bentak kakak saya. Bentaknya ke mana? Awalnya dia itu ngelotot mata dia ke kakak saya, namanya kita nggak spontan ya, ngomong itu. Jadi kakak saya negur dia. Jadi kakak saya negur dia, dia kenapa yang kamu setuju? Kayak gitu dia. Kenapa kakak nantang? Seperti dia nantangin. Kayak itu. Sepertinya ada bentang sama. Ada. Katanya sering liwat kata terangkan. Tidak sering liwat sering liwat sering liwat. Perihal hewan liharaan moya. Tidak, ternyata. Ini bapaknya ini. Ini Rio kan. Susana memangku sang anak yang berlumuran darah menuju rumah sakit. Rio tak tertolong. Baju berlumur darah yang memangku Rio itu tak pernah dicuci Susana sejak saat itu. Baju itu selalu dibawanya saat persidangan pembunuhan anaknya. Pengingat bahwa ia sedang mencari keadilan bagi putranya. Kadang-kadang pula, baju itu bahkan dikenakannya. Dia di depan mata, gunian. Hmm. Setelah pembunuhan itu, Susana dan Melissa tak lagi tinggal di rumahnya. Mereka pun pindah menumpang di rumah keluarganya. Di bedeng sempit berisi peralatan catering itu, mereka tinggal. Tengah pembunuhan. selamat menikmati melisa ingat betul bagaimana ia diteror baik fisik maupun perbal melisa bercerita setiap kali ia berangkat ke kantor dan jika ada keluarga antoni di luar maka dia akan ditatap dengan pandangan melecehkan bahkan diumpat-umpat kalau melisa tukung yang cuek deh kalau enak pergi begawai itu sering di jingungi sama yang pertama itu siapa bukan yang pertama itu namanya eko-eko sering itu dia kan rumah itu ada tire bangku di tengah masih bisa melihat rumah kalian juga dia tuh sering main ke rumah bapaknya dia tuh kalau pergi liputan jadi kan pergi liputan kan aku dewean karena Rio sudah kerja kan dari pagi aku perginya kadang liputan itu kan dengan siang kadang kayak gitu kan nah pas mana si motor kan memang aku tuh sengaja di luar biar langsung pergi masur-murutu tapi Dio tuh sengaja nih yang ngawas yang ngawas kayak gitu nah di jingung ya aku jingung dari ujung kaki kayak meleceh kan itu dia tuh liat itu tuh itu tuh udah cuma sekalilah berapa kali karena aku takut kan jadi aku langsung pergi baik makanya aku gadang balik tuh gandang agak malem kan karena uang tuh udah kate masih jam berapa tuh jam 5 masih ramai mereka tuh ngumpul selalu ngumpul di teras itu ini memang anak-anak semuanya ngumpul mereka tuh kayak gitu lah bu ini katek gawe sebelum sebelum tinggal disitu kan sering ngumpul iya sering ribut katanya kata tetanggung yang lain tuh ini adalah halaman belakang rumah Rio Fambudi anak ibu Susana yang dibunuh yang persis bersebelahan dengan rumah pembunuhnya jaraknya hanya tak lebih dari satu meter satu hari Oka itu pernah memiarah kerah kerah tersebut dipiarahnya di belakang sini dan menurut keterangan ibu Susana kerah tersebut pernah masuk ke rumahnya ibu Susana ini adalah pintu belakang rumah ibu Susana setiap kali ibu Susana membuka pintu kerah tersebut masuk ke rumah ibu Susana ibu Susana pernah komplain permasalahan ini ke otoritas komplek dalam hal ini RT namun kemudian ternyata aduan tersebut itu semakin memperuncing persoalan antara ibu Susana dan tetangganya hingga akhirnya tragedi pembunuhan itu terjadi saat ini rumah ini adalah rumah kontrakan Oka pembunuh Rio Pambudi yang menusukkan badiknya ke jantung Rio Pambudi ini ditinggalkan kosong rumah ini terlihat jelas ditinggalkan begitu saja ini adalah rumah kontraknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 今天的 baliknya bagian tabaknya lewini Clyde Ditinggalkan ăn lケıs dunia Pembunuhan Lelah ditinggalkan Balt educación tit klik naszych saudara sakit disini silahkan ditinggalkan ditinggalkan Atau peningkat di gudah Sudah pulang? itu menurut aku terlalu ringan sebab besoklah saudaramu berencana nak bunuh aku aku atau anak aku dibunuh antara dua deh tuh iya Hai sangat ringan itu tuh hai 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 ngecewa pak jadi gini Bang dari Panitra sudah mengatakan bahwa Majelis Hakim sudah sudah memberitahukan Kejaksa bahwa untuk penundaan sidang sudah diberitahukan Kejaksa dari siang tadi cuma kita dari pihak media juga udah nunggu dan konfirmasi Kejaksa sampai sekarang belum ada info dan juga tidak ada pemberitahuan ke pihak keluarga korban itu gimana dibang tanggapan kita Bang Hai nungguan sidang itu kan mutlak adalah kewenangan Hakim Majelis dan itu ya kewenangan Hakim Majelis Hakim Majelis paling mengkoordinasikan ke Jaksanya karena Jaksa yang merasa sudah dapat info ya sudah tidak dilakukan sidangkan gitu Pak masalah ke keluarga korban atau tidak disampaikan atau tidak kan di undang-undang di Kuhar juga tidak ada kewajiban kita sebenarnya tergantung sekarang bagaimana kita menjaga hubungan dengan korban dengan saksi-saksi kan itu tapi kalau pun kita tidak beritahukan tidak tidak salah juga yang penting di persidangan ada Hakim ada Jaksa ada terdakwa yang bisa dan kita khawatirkan gitu selamat menikmati terima kasih terima kasih banyak sama Pak Hakim yang memutuskan dinaik di satu tahun kasih banyak kami walaupun itu kan kemarin tuntutannya 13 dan 11 tahun tapi gimana nih perasaan kita orang tua korban jadi ada rasa puas di hati aku walaupun itu menurut aku masih terendah belum setimpal dengan perbatin dia tapi setidaknya ada usaha dari Hakim sudah memperbaiki itu meningkatkan hukumannya jadi memang ada rasa puas itu ya ya dikit lah tapi setidaknya Hakim sudah menyatakan bahwa kedua terdakwa itu bersalah bersalah berencana itu kan tidak masuk berencana di itu tapi kan berencana dendam lamu sebelum semangat memanusiakan manusia dianggap sebagai dongeng omong kosong sebelum segala macam penindasan dianggap sebuah kewajaran sebelum kita semua maklum pada kekejaman dan sebelum semua manusia jahat tak lagi sadar bahwa dia jahat